Mencari KPK dengan cara yang termudah adalah dengan cara pembagian Misalnya, kita akan mencari KPK dari 6 dan 8 Kita tuliskan seperti ini, 6 dan 8 Lalu kita garis Dibagi dengan angka berapapun yang dapat membagi keduanya Misalnya kita bagi dengan 2 6 dibagi 2 adalah 3 8 dibagi 2 adalah 4 Kemudian kita garis lagi Misalnya kita bagi dengan 2 3 dibagi 2 tidak bisa Maka tidak perlu dibagi 4 dibagi 2 adalah 2 Dilihat bahwa yang atas tadi berhasil membagi kedua buah bilangan Sedangkan yang bawah ini hanya membagi salah satu Untuk membedakan, yang atas kita beri lingkaran Artinya, angka ini membagi 2 buah bilangan tersebut Kita lanjutkan lagi Kita bagi dengan 2 Yaitu 2 dibagi 2 adalah 1 3 dibagi 2 tidak dapat Maka kita tuliskan tanpa dibagi Yang terakhir, karena yang ini sudah 1 Maka kita perlu membagi 3 dengan 3 Supaya menjadi 1 Sedangkan 1 dibagi 3 tidak dibagi Dilihat bahwa Ada 2, 2, 2, 3 KPK Kita tinggal mengalihkan saja 2 dikali 2, kali 2, kali 3 2 kali 2, 4 4 kali 2, 8 8 kali 3, 24 Sehingga KPK nya adalah 24 Bagaimana dengan KPK 3 buah bilangan Dengan cara yang mudah Seperti tadi dengan membagi Misalnya, kita akan menentukan KPK Dari 6, 8, dan 10 Kita tuliskan 6, 8, dan 10 Berjajah seperti ini Kita garis Kita bagi Misalnya dengan angka yang paling kecil 2 6 dibagi 2 3 8 dibagi 2 4 10 dibagi 2 5 Karena ketiga bilangan bisa dibagi 2 Kita beri tanda 2 ini Dalam lingkaran Kita lanjutkan Dengan pembagian berikutnya Misalnya kita bagi dengan 3 3 dibagi 3 1 4 dibagi 3 Tidak bisa Maka tidak perlu dibagi 5 dibagi 5 dibagi 3 Tidak bisa Tidak perlu dibagi Dan kita tidak perlu memberi lingkaran Karena kita hanya berhasil membagi Angka 3 Kita garis lagi Ini sudah 1 Maka kita mencoba membagi ini Dibagi dengan 2 2 1 dibagi 2 Tidak dapat dibagi 4 dibagi 2 adalah 2 5 dibagi 2 Tidak bisa Tidak perlu dilingkari Karena hanya berhasil membagi 1 Kita garis lagi Kita garis lagi Dibagi lagi dengan 2 1 dibagi 2 Tidak bisa 2 dibagi 2 adalah 1 5 dibagi 2 Tidak bisa Kita bagi lagi Dengan Lihat Ini sudah 1 Ini sudah 1 Yang ini 5 Kita bagi langsung dengan 5 1 bagi 5 tidak bisa 5 dibagi 5 1 KPK nya Berarti 2 Dikali 2 Dikali 3 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 5 2 dikali 3 6 2 dikali 5 10 Ini 2 6 kali 2 12 12 kali 10 120 Sehingga KPK nya Dari 6 8 dan 10 Adalah 120 FPB nya berapa FPB nya adalah Yang dilingkari Yaitu angka 2 Buat 2 3 5